Hai assalamualaikum ini kita kedatangan laptop HP G24 HP 240 G6 keluhannya Excel biasa laptop seperti ini biasanya keyboard rusak sering kemudian engsel patah karena agak rapuh kita buka dulu ya kita buka casing bawahnya covernya ini setelah saya buka baut semua tinggal congkel gunakan kuku boleh atau alat lain juga boleh pelan-pelan pokoknya laptop ini kalau agak keras jangan dipaksa ya di sini baut yang paling ujung dekat engselnya sudah rotol jadi sudah patah agak sudah sulit membukanya dan ini sering terjadi di IP laptop seperti ini jangan heran Hai biasanya kendala di Hai tetap seperti ini HP 240 G6 ini adalah engsel dan keyboard ya ini ini engsel ini baut yang sudah tidak bisa dibuka karena drat dibawah sudah patah kita paksa saja ya sambil tarik sambil putar Hai kalau tidak bisa juga atau Alhamdulillah bisa nah coba perhatikan ya kita buka dulu ini kabel ke monitor LCD amankan dulu karena kita akan pisahkan antara mesinnya dan LCD nya yang perlu dibuka adalah wafi ini wafi sama kabel plexi LCD dua aja Hai nah ini harus dibuka juga nih engsel semua baut yang ada di engsel dibuka ini tadi yang calus bagaimana cara bukanya kita akali dulu yang lain dulu kita kerjakan yang mudah-mudah ini bisa jadi tetap seperti ini memang sering asal kita buka selalu saja ada baut yang lepas ada drat yang karena memang agak tipis ini wafi ya kita buka dulu terpisahkan Hai karena kita akan misahkan antara mesin dan LCD ini tadi buat yang nempel agak susah nah kita pakai Hai teganjal jangan ikut muter dia kan agak susah kayaknya ini dia juga berpuntar ke bawahnya karena sudah merotol nih sudah hancur Hai sebaiknya kita pakai tang saja rate hai hai nah ini yang copot tadi lepas rotoli baut murnya pun sudah copot nah kita akan coba bagaimana bagi dengan menggunakan lip dan soda oh ya di engsel itu ada skrup yang membuat engsel sering patah skrup ini lama-kelamaan dia menguat maka sebaiknya dilonggarkan sedikit saja putar agar engselnya menjadi lebih lembut kalau sering-sering dibuka tutup itu mengakibatkan skrupnya ini semakin lama semakin menguat sehingga bisa menyebabkan patahnya engsel selamat menikmati 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 di ruangan Wow gini mah 55 57 57 87 87 81 81 sekelas nah setelah kita pasang kembali monitornya Oh ya ini engsel tadi yang patah untuk merekatkan baut-baut yang ambrol merotol tadi coba kita pasang kembali baut-bautnya yang sudah berlepasan kita akan menggunakan ramuan nah ini copot karena memang agak tipis nih ringkih HP tipe ini biasanya untuk banyak dibantuan-bantuan sekolah nah ini yang copot ya mestinya ada baut disini ada skrupnya ini tipe yang sama coba coba kita lihat kita coba lem ya kita rakit kembali dengan menggunakan lem korea atau orang bilang biasanya lem setan lem korea dicampur dengan soda kue ini soda soda kue baking powder ini lem koreanya ini jadi fungsi dari soda ini bubuk soda ini bubuk powder ini untuk merekatkan dia menjadi serat kita kasih sedikit biarkan nanti biar masuk sampai ke dalam-dalamnya kita coba dulu nanti sudah dilep supaya bukanya nah kita tes masuk 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 oke ya api itu dimana kita baut dengan skrup kita coba lemkan pelan-pelan kita ikuti gencak bekas lepas iya 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 copok lagi iya 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 tahan sikit iya 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 kasih lem perkal sikit aja yang terjangan keser-keser Oh kita tuang dulu lemnya dengan lem korea ini hati-hati jangan sampai kena konektor ini kalau kena panas Oke oke sudah nempel kita kasih Oh ternyata ada dua baut Hai yang lepas yang hancur satu lagi ya hai 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 banyak bahan aponya yang lengkapnya bolong sudah patiknya sudah hancur Hai untuk gantinya kita tes dulu ya masuk tak oke hai 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 nah Hai ini kita kasih bubuk Hai serbuk tadi Hai soda folder ini biasa digunakan untuk buat bolu ini kalau nggak salah di bulu Hai untuk pengembang ya Hai sikit hanya untuk menambah serbuknya tetes aja jangan sampai kena mainboardnya kalau kena anguslah semua ini kerjakan dengan pelan-pelan hai 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 jangan sabar Hai jangan sampai meleleh kena mesin Hai sudah agak kuat tambah lagi biar lebih kuat jadi yang kuning-kuning nampak itu tertutupi dengan folder hai 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 lihat Hai lihat kanan-teman sampai menutupi lubang baut hai 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 sikit lagi Hai dis oke Hai ini cukup kuat udah seperti besi kita tes putar, masuk iya, masuk oke, aman oke oke ini konektor power charging ini hati-hati, jangan kena lem korea lem setan lem ini panas ini kita pastikan supaya tepat kurun ini kita kasih lem lem kode sudah kue itu ingat lubangnya ditutup pakai tangan saya tutup pakai kuku ya karena kalau masuk ke dalam lubang mur itu ya nanti ya enggak masih bisa masuk dong bau oke oke kita ini kita masih tetes saja sedikit jangan sampai berserah hati-hati jangan kena main bot kalau kena main bot ya wassalam jadi diperlukan jadi diperlukan kata hatian ya tetes hati-hati dibutuhkan kesabaran ketelitian lalu kita tes masukin bautnya kita pastikan memang tidak terhalang oleh lem oke bisa masuk ya oke kita lihatlah gimana yang baut-baut atau mur yang rusak kalau ini kita juga di bawah ini sering sekali ya untuk tipi laptop seperti ini nah kita coba lem lagi mengurut besinya aja murnya aja ini ini masih ada bekas dudukannya ya jadi agak lebih mudah dengan cocokan saja masih ada dudukannya kita tinggal hanya pastikan dudukannya tepat kita kasih dulu pancingan biar terengket lumayan ribet ini oke tekan sedikit biar dia duduk tetap ada bunyi itu kira-kira sudah pas baru kita untuk merekatkan lebih kuat kita kasih seperti tadi soda kuih baking powder hati-hati jangan masuk ke lubang atau mengenai yang lain status aja ini cukup kuat coba perhatikan dia berasap kalau soda kue ini dikasih lem korea ini berasap dia kalau sudah yakin kuat kita tambah skillnya untuk lebih kuat lagi sudah sudah oke sudah oke oke selesai jadi kawan-kawan begitu tadi tutorial ini sudah bisa dibaut sudah aman insya Allah kuat itu tadi tutorial bagaimana cara untuk merekatkan baut-baut yang merul yang merotol di laptop HP dia 40 oke terima kasih setelah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Terima kasih.